Halo guys, balik lagi bareng gue. Di video kali ini kembali kita akan menyelesaikan trial of athors. Di video kali ini kita gas level 14 dengan limit CP 42.500. Nah, untuk di level 14 ini nggak sesulit di level 12. Jadi kemungkinan besar kalian kalau misalnya mencoba berkali-kali ya paling harusnya 5 kali udah bisa sih. Jadi harusnya ya, karena ini nggak tergolong muda lah untuk trial of athors di level 14. Oke, langsung aja. Yang pertama, gue sih ini ya. Kalau gue fokus untuk si cacing-cacing ini. Kalian harus menghancurkan cacing ini lebih dahulu karena cacing ini sangat random. Random pergerakannya dan susah ditangkap kalau misalnya dia udah pindah. Dan kalian harus tetap hati-hati sama laba-laba yang meledak itu ya. Nah, laba-laba yang meledak itu kan kalau misalnya kalian udah kena itu udah pasti dia akan meledak ya. Tinggal dodge aja, kabur, putar lagi. Matikan dulu yang cacing-cacingnya. Habis itu baru kalian cicil sisanya. Oke, ini gue tinggal cicil-cicil aja. Yang awal-awal ini mah gampang untuk nge-kill-nge-kill momon. Tapi pastikan kalian ini ya atur dogenya biar pas gitu, nggak boros dodge. Oke, ini tuh kayak gitu kalau misalnya kalian kehabisan dodge pas itu meledak, udah pasti habis kalian. Oke, ini pancing-pancing aja. Ingat waktu masih panjang, santai aja. Nih, kill-kill aja dulu momonnya. Kalau bisa dikumpulin. Apalagi kalau misalnya boss, apa ya bukan, kelas kalian itu kelas yang areanya gede. Oke, mending dikumpulin. Nah, ini mati. Muncullah boss terakhir. Ini adalah boss terakhir di trial of Ator level 14. Caranya adalah kalian fokus atau ambil atau lock dari belakang. Kenapa? Karena si Verit ini cuma menyerang bagian depan dan dia pun kalau udah menyerang yaudah pasti ke depan, nggak akan muter. Nih, kalian fokus aja ke belakang. Kalau dia balik ya kalian ke belakangnya lagi. Tuh, udah. Gini aja terus. Kalian mainnya di bawah pantatnya aja tuh. Udah kalian muter-muter di bawah sini aja. Kalau misalnya dia udah menyerang, kalian tinggal dodge ke belakang. Udah. Gini aja terus nih tuh. Nah, tapi kalian harus hati-hati sama yang laba-laba ya. Laba-laba meledak-meledak itu hati-hati aja. Tapi nggak terlalu ini kok. Gampang tinggal ngedodge aja ini tuh. Dia balik sana, kita balik sini. Dia ke sini ya, kita balik ke sini. Udah. Gini-gini aja nih. Yang penting nih. Kalian nggak usah, apa ya, fokusin. Maksudnya nggak usah ngelock si kroconya. Kalian ngelock feritnya aja biar enak. Kenapa? Karena si kroconya pasti otw ke kalian. Jadi kalian pake aja skill-skill area yang bisa barengan gitu tuh. Kayak gue yaudah. Nih. Udah ferit-ferit kecil. Kalian tinggal menghindar-menghindar aja nih tuh. Belakang aja, belakangin aja. Bokongin. Nih, bokongin. Tuh. Ke belakang aja terus. Nah, udah. Gini-gini aja nih. Bokongin aja terus. Kalau misalnya kayak gini. Karena ini lumayan sakit ya. Apalagi kalau kalian kena ini api-apinya itu. Jadi, kunci dari trial of author level 14 adalah bokong. Kalian harus ngebokongin aja. Jangan sampai kalian berada di depannya. Setiap kalian di depan. Dia mau nge-hit. Tapi kalau kalian mau nge-dodge ke belakang itu. Tunggu sampai dia mau nge-hit ya. Biar kalian pas gitu nge-dodge-nya. Oke. Jadi. Itu dia. Cara untuk menyelesaikan author level 14. Mudah. Semoga kalian bisa menyelesaikan level ini. Mungkin segini aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Goodbye. Sub indo by broth3rmax